Paket lengkap daftar 10 pemain abroad dipanggil Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil nyaris selusin pemain abroad squad Garuda untuk laga melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dipastikan memanggil para pemain abroad untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar dua leg. Pertemuan pertama dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara leg kedua digelar di Markas Brunei, Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Skuad Garuda tak main-main dengan laga yang notabene babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pasukan terbaik diturunkan. Termasuk para pemain abroad, nyaris selusin pemain yang berkarir di luar negeri dipanggil Sintayong memperkuat Timnas Indonesia. Para pemain yang dipanggil akan berkumpul pada tanggal 9 Oktober untuk memulai pemusatan latihan di Palembang selaku venue digelarnya laga. Kemenangan wajib diraih di laga ini, Timnas Indonesia harus memastikan lolos keputaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos keputaran kedua nanti, skuad Garuda akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Awalnya, Timnas Indonesia memanggil 26 pemain untuk agenda ini, namun karena satu pemain masih harus pemulihan cedera sehingga hanya 25 saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!